kamu lihat tentukan titik stasioner dari fungsi y sama dengan anak R3 cos x min sin x pada interval 0x sampai 2pi paham oke ya sekarang gini kamu lihat Pak ini boleh gak pakai remus k adalah cos fx min teta tadi karena bentuknya sama Pak oke boleh gak pakai remus ini nih saya SS dulu Oke ini biasa karena emang kalau nggak sabar-sabar ini bisa juga ya oke ya tuh nih saya coba dulu bet 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 nampak lebet paham sih remus-rebet tapi prakteknya masih mencoba-coba nih Pak oke mantap lagi nih nih memang biasanya kalau disini tuh ya ngelak mulai saya juga bingung nih pakai kabelan begini ya ya kamu lihat tuh Y sama dengan akar 3 cos x min sin x Pak ini bisa gak pakai remus ini Pak bisa-bisa ya bisa ya tapi kalau seperti ini ada juga cara lainnya oke kan asin fx tambah by cos fx bisa dibentuk dengan cara kita ini syaratnya Pak efeknya sama enggak misalnya asin 2x tambah 3 cos 2x sama efeknya sama-sama 2x setelah itu ada istrihat deh ketangkut setelah dulu ada istrihat lu deh kalau mau ngerjain silahane kekerjaan oke Oke jadi ini kalian substitusikan dulu ya kan eh ya saat eh kanya 0 maka X nya 150 tambah 0 kali 180 250 sekarang saat kanya satu X nya 330 Oke titik stasioner itu kalian substitusikan ke dalam soalnya soal yang paling awal sebelum diturunkan berarti saat X nya 150 maka Y sama dengan akar A3 kos 150 min sin 150 yaitu akar 3 min setengah A3 dikurang setengah sama dengan min 3 per 2 dikurang 1 per 2 yaitu min 4 per 2 sama dengan min 2 karena di soal minta batasannya itu 0 sampai 2pi artinya 0 sampai 360 derajat maka yang 150 derajat ini harus kamu jadikan ke dalam bentuk pi berarti sama dengan 5 per 6pi jadi titik stasioner yang pertama itu adalah 5 per 6pi koma min 2 Oke sekarang kalian coba yang ke yang X nya 3.30 eh silahkan coba jangan di rumah coba ya Nopal RMG ngerti ya Boy Nopal Ayo yang off cam kalau jaringannya nggak bermasalah tolong dijawabkan ya pas saya mau mau nanya Pak ya mau tanya apa Boy akan kemarin rumusnya kan kalau misalkan kosek X diturunin jadinya min kosek X dikali kot X ya betul terus kalau misalkan min kosek X kali dikali kot X diturunin bisa jadi kosek X lagi atau diturunkan sesuatu Pak Oke upi pakai upi Boy itu kan berkalian Boy Oh berarti nggak bisa di langsung ke kosek X nggak bisa ya harus di Iya Pak ya siap Oke paham ya Nah sekarang kita lihat yang kedua jangan mantul nih suaranya ya berarti saat saat X nya berapa berapa saat X nya itu adalah 330 derajat tempat yang Lutwi saat X nya 330 derajat Oke gimana Lutwi berarti tadi kan dia nya berapa Y sama dengan apa atau tiga kosek akar tiga OS X min min sin X agar deketin dikit dan suara kencengin ya bet suara Lutwi kedengaran nggak bet coba tes lagi tes 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 kedengar Oke berarti saat X nya berapa Lutwi 330 bagus iya sama dengan akar tiga OS 330 bagus min sin 330 mantep banget ya pos 30 berapa pos 30 jadinya Boy setengah akar di saat tidak ya kurang sin 330 min 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 setengah ya paham ya teman-teman berapa akar tiga OS 3 berapa ini berdua tiga berdua ditambah setengah bagus sama dengan dua empat berdua sama dengan duh mantep banget nih emlut ya berarti titik stasioner yang kedua Oke ini tiga tiga puluh kamu jadikan pi berapa emlut 530 per 180 boy 330 bagi 60 berapa ada itu 11.6 11 ya bagi 30 ya 11 per 6 P mantep banget ya emlut tip nah maka titik stasioner yang kedua itu adalah 11 per 6 P komadu 2 paham ya Nah tadi kan ada dua kriteria titik stasioner kriteria titik stasioner yaitu titik stasioner maksimum dan titik stasioner minimum deh paham ya Pak jalan jani paham jalan nampak maka titik stasioner maksimum yang mana titik stasioner maksimum itu adalah yang 11 per 6 P komadu jadi hanya dilihat dari y-nya oke ye bisa tahu ketika kamu sudah mensubstitusikan nilai x-nya ke dalam soal paham kolik 2 sama min 2 Lik besaran mana Lik maka titik stasioner maksimum maka titik stasioner maksimum adalah 11 per 6 P komadu 2 sedangkan titik stasioner 5 per minimum berapa tuh 5 per 6 P komadu 2 paham oke ada pertanyaan dulu silahkan ditanyakan silahkan pertanyaan yang maaf Pak Bapak pakai mic yang Bapak pakai mic ini ya pakai mic device ini ya bukan begitu lu agak ini agak jauh kalau dari ini dari device misalnya bapak beredar device agak jauh pakai kedengerannya waduh oh berarti kurang berarti gak kedengeran yang dari bajunya awal awal yang